Halo, anjong cingguk, my name is Diyah Herani, 2023-02-281, disini saya akan menjelaskan tugas metabolisme 2, yaitu bagaimana suplementasi vitamin A secara selektif meningkatkan pertumbuhan dan nier anak persekolah di Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan membahas yang pertama, yaitu pendahuluan. Kalian sudah tahu nggak sih, apa itu vitamin A? Nah, kalian bisa lihat disini, dijelaskan bahwa defensiasi vitamin A itu adalah mampu memberikan suplementasi untuk meningkatkan pertumbuhan anak. Nah, selain itu juga, kita perlu mempertimbangkan faktor lain. Nah, faktor itu ada apa? Pertama itu ada infeksi dan namanya nutrisi. Jadi kita perlu dipertimbangkan nih, terus kita juga harus bisa lihat subjek dan metodenya ini menggunakan, yaitu usia pada balita usia 6-47 bulan yang telah diberi vitamin A atau disebut dengan placebo. Guys, pasti kalian pada penasaran kan bagaimana sih studi penelitian ini mengumpulkan datanya. Ternyata tuh yang saya baca itu, penelitian ini menggunakan ada dua metode. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu data antropometri menggunakan berat badan dan tinggi badan. Yang kedua itu adalah data morbalitas. Data morbalitas ini kita akan melakukan wawancara kepada si ibu atau wali menanyakan anak apakah mengalami diare atau tinja cair selama 3 hari per 24 jam dan apakah mengalami batuk selama 3 hari per 24 jam. Pengaruh vitamin A ini cukup efektif pada dua kelompok yaitu ada kelompok yang vitamin A yaitu pada usia anak 4 bulan memiliki pertumbuhan badan 0,16 cm lebih baik daripada kelompok placebo yaitu 0,10 cm. Selain itu juga, suplementasi pemintamin A pada anak yang memiliki retinol rendah ternyata memiliki signifikan pengaruh untuk kenaikan tinggi badan. Ayo, siapa yang disini penasaran dengan kesimpulan yang dijelaskan dari A sampai Z? Nah, kalian harus catat nih ada poin-poin penting yang perlu kalian tahu. Yang pertama ini, pertumbuhan anak dipengaruhi oleh faktor gizi dan lingkungan. Yang kedua, suplementasi vitamin A meningkatkan pertumbuhan linier anak yang kekurangan vitamin A terutama bagi anak yang usia yang lebih tua atau tidak lagi disusui. Yang ketiga ini, tidak berpengaruh pada pertumbuhan berat badan. Yang keempat, suplementasi vitamin A dari makanan tidak memberikan manfaat pertumbuhan dari suplementasi vitamin A. Yang keempat, konsentrasi retinol rendah mungkin bisa meningkatkan berat badan anak pada usia 1-4 tahun dari vitamin A. Cukup sekian yang sudah saya jelaskan. Apabila salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Ta-da.